Intro Kita kembali lagi di seputar bali pagi akhir pekan Sudah ada guru mangku hipno disini Yang akan kita ajak ngobrol tentang apa sih hipnoterapi itu Kemudian berbedanya dengan gendam Apa manfaat dari hipnoterapi Oh banyak banget Banyak banget karena beliau adalah pakar metafisika dan Theo hipnoterapi Selamat pagi Guru apa kabarnya Selalu sehat luar biasa Nah ini tadi juga saya sempat mengatakan bahwa Di luar sana ini sedang ada erupsi ya Kita harapkan yang terbaik bagi masyarakat di sekitar Gunung Agung Ini bisa dihipnotis juga gak sih guru Masyarakat yang mempunyai rasa yang was-was Kecemasan Sesungguhnya hipnotis itu dihadirkan Fungsi dan tujuannya Untuk membuat perasaan kita selalu tenang Nah itu dia Perasaannya jadi tenang ya Senang Tubuh kita menjadi nyaman Oke baik Tenang Senang Dan nyaman Oke tahan dulu guru Kita akan Nanti ngomong lagi ya Aduh Tapi kita masih Informasi ini Kalau tadi sempat disebutkan di awal ya Mengguak-guakan Tradisi Satu tradisi Budaya Betul Mengguak-guakan merupakan salah satu jenis permainan yang menjadi ciri khas desa Panji kecamatan Sukasade Buleleng Permainan tersebut memiliki nilai sejarah tinggi terkait dengan Raja Buleleng yakni Anglurah Kibarak Panji Sakti yang pernah memimpin Buleleng Permainan mengguak-guakan biasanya dilaksanakan setahun sekali yakni pada gembang-gedi setelah hari raya nyapi Permainan tersebut digelar di lapangan desa-desa Panji ini Para peserta sengaja membeli tempat ini supaya lebih tertantang dan memacu adrenalin Permainan yang berbentuk barisan orang yang berjejer seperti guak ini tidak diambil dari peserta semata Masyarakat yang menonton juga turut berpartisipasi di dalamnya Tak canggung-canggung para penonton juga ikut basah bersama peserta mengguak-guakan Toko masyarakat setempat mengungkapkan permainan ini rutin dilakukan setiap tahunnya Tujuannya adalah memupuk rasa solidaritas antar warga di dusun tersebut Tidak ada persiapan yang begitu serius dalam permainan hanya menyiapkan tempat dan air secukupnya Pelaksanaan permainan ini juga merupakan bagian upaya masyarakat di desa Panji untuk menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun Keseluruhannya waktu mengejut para anak muda waktu berlagak di lapangan Dan meningkatkan persaudaraan dengan teman-teman Yang mengejut cewek itu yang lebih besar Permainan ini sejatinya adalah warisan Raja Kibarak Panji Sakti pada masanya yang masih terjaga hingga kini Tidak ada yang membedakan dalam permainan ini Laki-laki maupun perempuan semuanya dipandang sama dan sejajar Tradisi yang dilakukan dengan menyenangkan Menyenangkan Ngomongin tentang senang, menyenangkan Ternyata banyak juga nih hal-hal yang harus dilakukan ya untuk membuat perasaan Seperti kata guru tadi harus senang kemudian tenang dan akhirnya Nyaman Kenyamanan yang didapat Sehat juga akhirnya ya pada akhirnya ya Oke kita masuk nih ke guru mangku hipno Ini kan hipnotis Betul Hipnotis ini banyak-banyak orang nih di kalangan awam ya di kalangan umum nih Eh kalau hipnotis itu kadang-kadang negatif aja bawaannya Itu bener gak sih guru? Oke gini Sesungguhnya hipnotis itu adalah sebuah ilmu Sama seperti ilmu fisika Oke Kalau yang memegang ilmu fisika adalah orang yang berperilaku baik Beretika Maka bisa menjadi penemuan besar Tapi kalau yang pegang ilmu fisika ini adalah orang yang memiliki karakter kejahatan Dia bisa menjadi tukang bom Hipnosis adalah sebuah keilmuan Jika dia digunakan dengan kebaikan disebut hipnoterapi Membantu orang lain dengan hipnosis Tapi jika dia digunakan oleh orang jahat dia menjadi ilmu gendam Memaksakan kehendak kepada orang lain agar mengikuti apa yang dia mau Jadi ada bedanya antara hipnosis dengan gendam itu guru? Bedanya adalah dua-duanya ilmu komunikasi Hipnosis ilmu komunikasi dengan meminta izin terlebih dahulu Gendam tidak ada ilmu komunikasi tanpa izin terlebih dahulu Hipnosis adalah ilmu komunikasi yang bersifat verbal Biasa kita lakukan sehari-hari Tapi masuk ke dalam bawah sadar Tapi kalau gendam itu dari hati ke hati Dia menggunakan tilanexis namanya Jadi seorang penggendam itu biasanya dia menguasai ilmu hipnosis dulu Lalu dia pelajari beberapa keilmuan yang bersifat metafisik Supranaturalistik Digamukan jadi satu Maka ini akan membuat dia mampu melakukan pemerintah Memerintah orang lain tanpa harus dia berbicara Cukup dari hati ke hati Jadi ini sangat berbahaya sekali Oke Jadi bisa dikatakan ilmu gendam itu ilmu yang Maaf diidentikan dengan Kejahatan Negatif Ketika sebuah ilmu dipergunakan dengan karakter buruk Oleh orang berkarakter buruk Dia menjadi ilmu kejahatan Apapun jenisnya Tapi di hipnosis sebenarnya kita mengajarkan sesuatu yang bersifat kebaikan Hipnosis itu adalah ilmu yang diciptakan Bahkan mungkin semenjak kita belum lahir nih Itu 2.400 tahun lalu Berkembang mulai dari secara ilmiah nih Ditemukan oleh James Bright namanya Seorang dokter alibadah dari Skotlandia Dia menggunakan hipnosis untuk menyembuhkan banyak pasiennya Yang sampai detik itu belum bisa disembuhkan Jadi secara ajaib emosi yang diciptakan bisa menyembuhkan Kemudian sebelum James Bright sekitar abad ke-18 Di abad ke-17 hipnosis itu berkembang sangat baik di Perancis Itu ada satu aliran namanya magnetism Jadi orang menyembuhkan orang lain hanya dengan menggetarkan tangan seperti ini Tapi jarak jauh Misalnya pasiennya ada di Inggris Dia bisa menggetarkan dari Perancis seperti ini Jarak jauh Nah ini juga di Bali banyak dipakai sampai saat ini Meskipun zaman sudah memasuki zaman postmodern Tapi ilmu ini masih cukup berkembang pesat Dan efeknya zaman sekarang sudah sedikit meluntur Dikarenakan karena orang lebih banyak menggunakan logik Oke Oke guru Ini sekali lagi ini berarti ada manfaat dari metafisika itu sendiri Iya metafisika adalah pembalikan dari fisika Kalau seseorang sakit biasanya kan yang pertama dituju adalah dokter Fisiknya dulu diteliti Nah masalahnya adalah ketika ilmu-ilmu kedokteran Beberapa pendapat kedokteran Medis tidak bisa menjangkau di mana sakitnya Contohnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perasaan Berhubungan dengan sikap dan sifat Itu tidak bisa terdeteksi oleh alat semacam apapun Sehebat apapun Maka orang-orang biasanya cenderung begitu di dokter mengatakan Clear tidak ada masalah Pikirannya langsung magic Padahal sesungguhnya teori magic mengatakan Magic itu bukan berasal dari orang luar Magic itu adalah bagaimana orang menyebutnya sebagai Ketercesatan pikiran kita Menganalisa sesuatu Jadi kalau ada suatu kejadian Kita analisa secara sesat Tanpa pengetahuan Itu menjadi black magic buat diri kita Jadi magic itu bukan berdasar dari orang lain Seperti yang umum tahu Tapi magic itu adalah ketersesatan pikiran kita Menganalisa suatu kejadian Wow Ini ngomongin tentang ilmu ya Metafisika Kemudian hiposis, hipoterapi Sebenarnya siapa saja sih yang bisa mempelajari Susah gak sih guru? Iya begini Hipnosis adalah ilmu komunikasi Sekarang Yupi Kalau guru biasanya ngajar dalam hitungan 5 menit Kalian akan menjadi ahli hipnosis Semudah itu Seperti ini Kalau sekarang mengatakan Yupi Lihat saya Lalu Yupi melihat Kalian sedang melakukan berpraktik hipnosis Nah ini Oke Begitu Yupi gerakan tangan Sekarang menoleh itu sudah hipnosis Oh Tapi untuk memperdalamnya Kita memerlukan 3 karakter Perkuat apa yang disebut dengan By side By side By side By side itu metode By adalah bayu Perkuat kekuatan energi kita Itu letaknya di cakra pusar Oke Itu bahasanya Pemanggilnya adalah ram Jadi kalau kita mengucapkan ram Maka kekuatan kita itu berlipat ganda Jadi itu paling tidak setengah menit Lalu yang kedua Sa Jadi by side Jadi sa itu adalah sabda Kekuatan kata-kata Karena ini komunikasi Sa Bahasa pemanggilnya adalah Hum Jadi anda mengatakan Hum Berarti kekuatan kata-kata anda Kuat banget Orang tidak akan sanggup mengatakan Tidak di hadapan anda Jika menggunakan energi ini Kamu jalan Dia pasti jalan Kamu diam Dia pasti diam Nah kegagalan orang-orang sekarang Memerintah orang lain Menguasai orang lain Kemudian menundukkan orang lain Karena dia lupa Punya potensi kekuatan yang tersimpan Di cakra wisudanya Di kata-katanya Maka Ada sebuah Pendapat yang mengatakan Sesungguhnya Dosa Atau doa itu Bukan muncul dari apa yang kita makan Apa yang kita persembahkan Tapi dosa atau doa itu muncul dari apa yang kita ucapkan Jika kekuatan kata-kata kita kuat Maka ada namanya alam zero point field Ini membuat alam keberkatan kita terpenuhi Kita tidak perlu berdoa berjam-jam berhari-hari Cukup kita membejamkan mata sekian detik Ketika kita terkoneksi dengan alam zero point field Cara metaphysik doa kita langsung ditemui oleh Tuhan Dan cara mengakses yang paling baik adalah bersyukur Karena bersyukur itu mempertontonkan tentang bagaimana kita punya keberlimpahan Dan celakanya banyak orang berdoa justru meminta Meminta itu artinya kita mempertontonkan kekurangan kita Nah ketika kita mempertontonkan kekurangan kita Maka sabda kita Kekuatan power wisuda kita akan mendrop dia Maka kalau Anda berdoa Yang pertama dilakukan adalah bersyukur Membuktikan kepada semesta bahwa Anda telah keberlimpahan Wow Dasarnya Dasarnya adalah Hukum tarik menarik Kalau Anda ingin bahagia Bersyukur saja Karena kalau kita berlimpahan Semesta akan mengirimkan kebahagiaan Tapi kalau Anda meminta sesuatu Kepada ketika Anda berdoa Berarti Anda menunjukkan kekurangan Artinya Yang ketarik ke dalam pikiran perasaan adalah Semua kekurangan-kekurangan itu Maka tambah kurang jadinya tadi seperti itu Oke Jadi saatnya untuk merubah mindset ya Berdoa Cara berdoanya Bukan hanya meminta aja ya Tapi bersyukur Syukur Bukan itu beda kali syukurnya Oke baik Guru Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Katanya mau ada praktek Ini bisa diperpanjang gak sih Jadi dua jam Menarik banget loh ya Baik Bu Mirsa Jangan kemana-mana Nanti kita akan kembali lagi Di seputar bali pagi akhir pekan Masih bersama Guru Mangku Yipno nih Yang akan memberikan praktek kita Ada UP Jangan kemana-mana Semoga pemirsa Sesaat lagi Wow Off air kita ngobrol juga Selama ini Kita banyak yang salah ya Mungkin bukan salah ya Cuman harus dirubah Harus dirubah Sedikit gitu ya Cara berdoanya Harus kita bersyukur ya Janganlah terlalu banyak meminta Tuhan bingung nanti Kebanyakan Baik Sebelum kita lanjutkan dengan Guru Mangku Yipno disini Kita juga memiliki informasi tentang Nah ini suka buah kan Suka Ini juga buat Kesehatan loh Buah juga bikin sehat Upaya kreatif Harus dilakukan oleh petani buah nih Pemirsa Agar menghasilkan buah yang unggul Tentu perlu perawatan yang maksimal Seperti apa Tips dalam merawat tanaman buah Kita akan saksikan liputannya berikut ini Tips pertama yang perlu dilakukan Dalam menanam berbagai jenis buah-buahan Yakni memindahkan bibit ke dalam lubang tanam Sebaiknya dilakukan Saat bibit sudah mencapai tinggi 0,5 sampai 1,5 meter Untuk menutup lubang tanam Gunakan campuran pupuk kandang Dengan tanah yang akan digunakan untuk menutup lubang Kadar keasaman pada tanah Sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Selanjutnya penyeraman pada tanaman Merupakan hal yang sangat umum Dalam merawat tanaman Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kualitas dan kuantitas air Sangat perlu diperhatikan Pelindung batang Tanaman yang ditanam langsung di tanah Tanpa menggunakan pot Biasanya rawan terinjak oleh manusia Kemudian pemupukan pada tanaman sangat perlu dilakukan Walaupun pupuk kandang sudah digunakan Campuran pada media tanam Penggunaan pupuk organik juga diperlukan Untuk mendapat hasil yang baik Pengendalian hama dan gulma yang dapat merusak Pertumbuhan tanaman Juga harus diantisipasi Pemangkasan pada cabang tanaman Tak hanya membuat tampilan lebih baik Cara ini bisa memutus siklus hama Sehingga membuat tanaman lebih terjaga Dari serangan hama Setelah melakukan hal tersebut Tinggal menunggu tanaman siap untuk dipanen Pemirsa pada tahap panin harus berhati-hati Agar batang tanaman tidak sampai patah Sekian tips menanam dan merawat tanaman buah Ishak Aryani, Bali TV Nah itu tips semua merawat buah ya Iya benar Jadi kalau misalnya pengen apa namanya Bercocok tanam Hasil yang baik gitu kan Harus diikuti tips-tipsnya Oke kembali lagi Sampai juga dengan kalau kita mau hidup kita lebih baik Itu ada tips-tipsnya juga Harus buang sampah Harus buang sampah gitu ya Jangan sampai ada kecemasan-kecemasan Itu cemas juga termasuk ini ya Iya sampah Sampah dalam diri kita Apalagi cemas yang diakibatkan oleh sampah orang lain Misalnya kita dimarahi orang lain Diberikan kata-kata pidnahan Itu sampah yang kita sering ambil Karena kita pikirin Kita ambil masukkan ke dalam diri kita Orang lain enak membuang sampah Tapi kita mengambilnya Sampah ini kemudian menjadi efek nasibu Efek negatif dalam tubuh kita Itu membuat kita tersesat Pikiran kita yang cerdas menjadi bingung Adik kita yang peka menjadi kehilangan kepekaan Tubuh kita yang nyaman jadi kehilangan kenyamanan Ini adalah sumber penyakit Jadi penyakit itu bukan hanya berasal dari luar Tapi kesalahan kita mengelola diri kita sendiri Memilih diri kita sendiri Kita harusnya bisa memilih mana sampah yang harus dimasukkan Mana sampah yang harus dibuang Jadi mulai hari ini Setiap kata-kata negatif yang masuk dari luar Apapun bentuknya Jangan menjadi pemulung Anda Buang jauh-jauh Guru katanya mau praktek sekarang Silahkan ya sudah siap Tau-taunya sekarang nih Ya begini Dalam hipnosis itu Ada dua Yang pertama hipnosis yang alirannya disebut dengan aliran jagra subta Membuat orang tertidur dalam ketidaksadaran Dia tidur dan tidak sadar Kemudian kita ubah pola pikirnya Tapi ada satu-satu hipnosis yang berkembang di jaman sekarang Di jaman patah fisika Yaitu hipnosis namanya sonambolism Menghipnotis orang Meminta orang melakukan sesuatu Tapi dengan mata terbuka Jadi misalnya ketika kita jalan nih Ada lampu merah Orang setop Lalu kita membisikkan dari jalan jauh Jalan, jalan, jalan Tanpa sadar dia akan ngegas Jalan Jadi seperti itu Kekuatannya ada di sana Jadi hanya menggunakan olah pikir kita Itu namanya teloneksis Hari ini Jika ada yang berkenan Silahkan nih Kita praktekkan sonambolism Oke kita praktekkan Begini Aturan mainnya begini Bagaimana guru Tidak boleh ada kata-kata yang menggunakan kata-kata negatif Contoh Jangan melakukan ini Tidak boleh melakukan ini Karena setiap kata-kata negatif yang ter Dan keluar dari bibir kita Itu menandakan pembalikan Misalnya guru ngasih tau Yopi Yopi kamu tidak boleh makan terlalu banyak Itu artinya guru mengatakan Yopi makanlah terlalu banyak Oke Nah disini kesalahan-kesalahan orang tua Ketika dia melakukan Memberitahukan anaknya Dalam mendidik putra putrinya Seringkali mengatakan Jika anaknya bermain game terlalu banyak Lalu dia mengatakan Stop Kamu tidak boleh bermain game Dalam otak bawah sadar si anak Itu artinya Ibunya Bapaknya Menyarankan anak bermain game terus Maka mulai sekarang Guru katis satu tip yang sangat-sangat ajaib Ketika kita meminta seseorang untuk merubah dirinya Hilangkan kata-kata negatif itu Baik Temukan kata-kata yang baik Misalnya Ketika kita ingin Sahabat kita Keluarga kita Tidak merokok Jangan mengatakan Stop kamu berhenti merokok Tidak boleh merokok Tapi katakan Merokok Merusak Kesehatan Jadi kata-kata kalimat juga menjadi magic word Bagi mereka Benar Sesungguhnya di dunia ini Kata-kata itu adalah seperti mantra Sedangkan gerakan tubuh kita Itu adalah mudra Ketika mantra dan muda menjadi satu Itu merubah dikala Merubah ruang dan waktu Jadi selama ini Kalau kita tidak berhasil Merubah ruang dan waktu Menjadi menyenangkan Buat kita menyamankan Buat kita Menenangkan Buat kita Bukan berhasil dari orang luar Tapi dari dalam Jiri kita sendiri Yang tidak mengerti Memahami teknik berkomunikasi Nah ini contoh yang akan dilakukan sama IUP Sekarang apa guru? Tergantung IUP Kalau IUP mau ditidurkan Bukan ditidurin Kalau ditidurin itu genang Nah ini ini perbedaan bagus nih Jadi kalau orang gendam Kalau kita bicara gendam Berarti kita tidur Tidurin Tapi kalau hipnostis Tidurkan Tidurkan aja dulu Ini mau diamanan Sebentar Perlu saya nonton gak ini ya? Mama nonton gak? Suami saya nonton gak ya? Yang pertama gini Silahkan guru Kalau guru lihat Cara gestur dan postur IUP termasuk seseorang Yang terlalu pekal Ini kelihatan dari aura dia Berwarna gul IUP ini termasuk orang yang paling suka Segalanya berjalan dengan sangat baik Dan sempurna Maka akibat dari kebiasaan itu Memunculkan satu hal Kecemasan Keraguan Ketakutan selalu dia miliki Bener banget Guru bisa baca dari matanya Dari energi yang dia keluarkan Oke Sekarang satu hal Guru ingin merubah Sepersekian detik saja Bagaimana IUP menghilangkan Sebuah kecemasan Oke Jadi Saya tidak akan menidurkan Anda Tapi saya merubah konsepsi Pemikiran Anda Jadi Satu menit Satu menit Cukup melihat mata guru Usahakan tidak berkedip Lalu Bayangkan IUP sedang memegang botol Tahu botol kan? Kalau biasanya IUP melihat botol Melihat suatu kejadian Selalu dari ujung botolnya Kecil Lalu besar Begitu kan? Nah sekarang balik Fokuskan pikiran IUP botolnya itu Pantat botolnya nempel disini Lalu ujungnya itu Neropong guru Bisa membayangkan? Oke Kita rubah kecemasan IUP Lihat baik-baik guru Jadi guru sedang berubah nih Botolnya dibayangkan Sekarang Cukup IUP mendengarkan Apa yang guru katakan Bahwa sesungguhnya Kecemasan itu Adalah satu hal Yang harus IUP buang Dari dalam konsep pikirannya Apapun yang menghambat IUP selama ini Satu-satunya adalah Kecemasan Lalu bagaimana cara IUP Meyakinkan diri bahwa Kecemasan itu harus dihilangkan Caranya hanya satu Yakini Tuhan Lebih baik dari sebelumnya Karena kematian Kesuksesan Keberlimpahan Itu hanyalah ada di tangan Tuhan Jadi kenapa kita harus cemas Kalau kita dekat dengan Tuhan Paham? Sekarang pejamkan matanya Tarik nafas dalam Rasakan dari kepala sampai Kujung ganti Tamah rilek Tamah rilek Tamah rilek Tamah rilek Lalu katakan dalam diri sendiri Mulai saat ini Saya Menghilangkan Kecemasan saya Saya memilih Meyakini Tuhan Karena Tuhan Tuhan lah sesungguhnya Yang membuat saya Menjadi baik-baik saja Tuhan lah sesungguhnya Yang menolong saya Menjadi pribadi yang baik-baik saja Karena kecemasan Ternyata adalah Duri dalam daging saya Maka saya hilangkan Kecemasan Saya ganti menjadi Meyakini Tuhan Lebih baik dari sebelumnya Lalu tersenyum Tersenyum Buka matanya Guru 100% garansi Mulai saat ini Kamu tidak akan bisa Cemas lagi Lihat senyumnya Lihat senyumnya Ya mau nangis loh guru Kenapa? Kenapa gini? Nangis beneran Tapi guru yakin Saat ini Ketika nanti Yuki keluar dari ruangan ini Di studio ini Di jalan Dimanapun Sama suami Sama mertua Siapapun yang anda temui Dia akan melihat Yuki yang baru Yuki dengan perspektif baru Begitu menarik Begitu penuh rasa cinta Begitu mendekat 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 pada hal yang positif Jadi mulai hari ini Kamu tidak akan bisa Cemas lagi Eh dia yang di Di himno itu Kau aku yang merinding ya Oke Misa jangan kemana-mana Kau akan kembali Sat lagi Masih anda ya Baru saja bergabung bersama kami Di seputar Bali pagi Akhir pekan Masih terbawa Suasana ya Ketika Yuki tadi Diberikan Semacam Iya Jadi di Itu namanya Hipnosis Jadi di hipnosis Bagaimana caranya Kita untuk Mengurangi kecemasan Mengurangi kecemasan Ternyata memang kecemasan itu adalah Sampah gitu ya Jadi harus dibuang Jadi tadi Boleh Ibu Ngomong sampahnya jangan ke saya Maaf Pak Soalnya sudah otomatis gitu ya Kalau sampah itu ingat Bapak Oke nanti Nanti kita akan ngomongin lagi ya Sama guru himno ya Ngomongin tentang sampah Jadiin pupuk Kemudian Nah ini bagi anda Yang memiliki lahat yang tidak begitu luas Ternyata bisa loh Untuk berkebun Oke Menggunakan sampah mungkin ya Untuk jadikan pupuk Nah pemirsa Ternyata berkebun Tidak hanya bisa dilakukan Di wilayah pedesaan saja Namun juga bisa dilakukan Di tengah kota Termasuk kota dan pasar Meski memiliki tekstur tanah Yang agak kering Petani di hubung kajah dan pasar ini Mampu menghasilkan Berbagai jenis hasil pertanian Seperti apa informasinya Kita saksikan liputan Yang berikut ini Ternyata paradigma berkebun Atau bertani Harus memiliki lahan yang luas Harus dihapus secepat mungkin Hal tersebut karena Ada berbagai siasat Yang bisa dilakukan Untuk mengembangkan pertanian Meski memiliki Lahan yang terbatas Seperti yang diceritakan Oleh seorang petani Iwayan Arnaya Asal wilayah Ubung Denpasar Dia sudah cukup lama Mengembangkan berbagai Jenis pertanian Di lahan yang hampir dekat Dengan jantung kota Denpasar Ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Seperti memenuhi Berbagai kebutuhan tanah Agar bisa tumbuh subur Rajin melakukan perawatan Rajin membersihkan gulma Dan rutin memberikan pupuk dan air Di lahan yang tidak begitu luas Ternyata petani mampu Menghasilkan berbagai jenis Hasil pertanian Hal tersebut karena Petani benar-benar Memaksimalkan keberadaan lahan Yakni dengan menerapkan Pertanian tumpang sari Sebenarnya begini Kita memulai dari awalnya itu Kita ingin tanam kates Yang sifat kates itu cukup lama Jadi waktunya agak lama Dan kemudian karena kates itu Proses berkembangnya cukup panjang Kita tanam di samping-sampingnya sayur Jaraknya mungkin tidak banyak 20 cm dari jarak itu Kemudian 20 cm lagi Keberikutnya kita tanam Nah kemudian waktunya Waktunya kemudian kates berkembang Sayur-sayuran sudah panen berapa kali Nah sudah berapa kali panen sayuran itu Nah sampai saat sekarang kita memang Kalau sudah katesnya besar Luar biasa Saya merasa bahwa ada kebun ini Luar biasa juga Karena tugas kita sebagai manusia itu kan Bukan hanya penikmat Kita harus bisa menciptakan oksigen Kan kita orang menciptakan Dengan menanam kita menciptakan oksigen Dengan adanya kebun ini Terutama masyarakat kami khususnya ya disini Itu sangat-sangat berbahagia Sangat senang Karena disini dia bisa menikmati alam Yang kita ciptakan sendiri Walaupun tempatnya di tengah kota ini Ya kita ciptakan alam kecil ini Yang bisa menghasilkan banyak oksigen Jenis tanaman yang ditanam yakni okra Kates, seledri Berbagai jenis bunga Seperti bunga teleng Bunga matahari Dan bunga marigol Tak hanya itu Di selat-selat tanaman besar Petani juga menanam sayur mayur Desa Karyani Bali TV Metafisik ini adalah lawan daripada fisik Kalau Karang dan Yupi membuka garis tangan Ini fisik namanya Kalau kita secara fisik Ada berapa informasi yang diberikan oleh garis tangan Kita berusia panjang apa tidak Sakitnya dia dimana Karir jodoh kita siapa Inisialnya apa Karir kita bagaimana Tapi kalau kita melakukan dengan metafisik Itu jauh lebih filosofi Jauh lebih dalam Maka kalau kalian ingin dibaca garis tangannya Oleh guru Guru akan baca Kemudian guru menggunakan ilmu metafisik Kita liatin dulu ke kamera Ini garis tangannya seperti ini ya Oke Garis tangan Ada garisnya kan tangannya Ada lah Baik Ini beda ya Kalau cowok sama cewek Biasanya guru Ini agak soft Ini agak Terang Garis tangan semua sama Yang membedakan adalah Ketika dia perempuan seperti Yupi Ini kan kelembutan Ini garis tangannya lembut ini Teksturnya lembut Sekarang kan laki-laki Oke Tapi garis-garisnya juga lembut Tiba-tiba sama nih Tawa sih semua Garisnya lembut Karakternya lembut Artinya karakternya karang itu Feminisme Wow Berarti bukan jelek dong Artinya Lembut Elemen tubuhnya karang itu Berelemen air Jendrong mengikuti orang Menyenangkan orang Mengorbankan perasanya sendiri Kalau kita baca secara metafisik Ini yang mana nih Mau dibaca Ya pada karang dulu Karang dulu Karang dulu deh Karang dulu deh Oke gini Keluar aib Aib ya dong ya Enggak lah Oke Yang pertama metafisik Selalu mengatakan Aku tuliskan garis takdirmu Garis nasibmu Di genggaman tanganmu Ketika kamu sudah dewasa Kamu wajib membacanya Agar kamu tahu Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dihindarkan Maka ketika guru membaca garis tangan Tidak usah takut Karena kita menambah pengetahuan Betul Nah ketika pengetahuan kita miliki Tidak ada yang menakutkan Karena orang takut itu Karena orang yang tidak punya pengetahuan Maka sekarang guru baca nih Secara metafisik Jadi pertama guru bersihkan Dengan energi Namanya pranayama Nah sekarang kelihatan Usianya karang Itu pasti berusia di atas 71 tahun Jadi kemungkinan dia matinya Kemungkinan Ada di usia 74 Kata garis tangannya Pada teriak loh semua Kemudian Karirnya karang Ini kelihatan Sangat tergantung Daripada perasaannya sendiri Wow Jika perasaannya dia senang Tenang dan nyaman Maka karirnya akan melesat Jika karang kehilangan rasa tenang Senang dan nyaman Karirnya akan mentok Kemudian Kelemahan karang cuma satu Apa itu? Terlalu rumit Berpikir Jadi selalu hal yang mudah Dirumit-rumitkan Bener Itu bener Karena ini garis tangannya ini Menandakan Kamu jangan bilang bener-bener sama guru Ini garis tangan ini Artinya Kalau kita simpulkan Garis tangan Drama Queen Drama Queen Lebay Tapi positifnya Sekarang adalah orang yang Apa adanya Dia tidak suka menyembunyikan sesuatu Maka kalau di rumah Pasti suka tidak pakai baju Karena tidak suka menyembunyikan sesuatu Jadi terbuka 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 Jadi itu Tapi bagusnya Berita bagusnya adalah Di bulan Juni tahun ini Di bulan Juni tahun ini tanggalnya setelah tanggal 28 Oke saya catat guru Ada rejeki yang tidak disanggah-sanggah datang Wow astung kare Yes Saya ditelepon nanti jadi menteri Menteri peranan wanita Jadi seperti itu Jadi bulan Juni setelah tanggal 28 Sekarang mengalami kehidupan yang terus naik Wow astung kare Masalah perjodohan Sekarang sangat tidak baik berjodoh Dengan orang yang berinisial R dan S R dan S Maka kalau sekarang berkenalan Mencari pasangan misalnya Rani Hindarkan Oh gak boleh kamu R R dan S Oke Rani Apalagi robet ya Ada yang perlu tahu lagi Ini kelemahan-kelemahan Kelemahannya baru Kelemahan penyakit Kalau gak beresan garis tangan Kamu kelemahannya ada dua Di daerah belakang kepala pertama Dan di daerah lambung Jaga lambung dengan baik Jaga belakang kepala dengan baik Maka kamu akan sehat Pasti itu penyakit Kok dia yang tahu ya Bener-bener Oh kan emang bener kan Udah sakit-sakit aja Guru Untuknya udah habis nih Kamu nanti aja ya Nanti aja ya Nanti apa air ya guru ya Guru nanti Eh apa ini nyamuk Nanti kalau kita datang ke tempatnya guru Gak apa-apa ya guru ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita terbuka Bahkan teman-teman dari Eropa Kemarin dari Amerika itu 48 orang itu belajar meditasi Belajar metafisik Karena metafisika Bali itu sangat unggul Oh ya Maka kalau di Bali itu disebut dengan Theo metafisik Kita pendekatan metafisikanya adalah dengan ilmu-ilmu spiritualis Siriasnya Bali Baik Guru Apa yang harus kita ketahui ini tentang Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak Kita ingin terhadap Seseorang yang ingin berbuat yang tidak baik Karena hipnotis Hipnotis Atau gendam itu sendiri Oke begini Satu-satunya cara menjaga diri Dari hal-hal yang bersifat black magic Gendam Kiriman sesuatu yang buruk Adalah memampatkan tubuh kanan kita secara dominan Oke tubuh kanan Contohnya kalau kita ke bank Agar tidak digendam Langkahkan kaki kita kaki kanan pertama Kalau kita bersandar di bank Jangan bersandar Cut tubuh kanan kita di bawah Tapi buat ya ke atas Buat ke atas Kalau kita misalnya bersedekat Jangan tubuhnya seperti ini Tapi seperti ini Kanannya Jadi seorang penggendam Seorang yang suka bermain di wilayah magic Atau di supernaturalistik Selalu mempelajari gestur, postur Dan tingkah laku kita sendiri Dimanapun ada kejahatan Karena dimanapun ada kebaikan Ini sudah selalu bergandengan Maka cara untuk menghindarkan Kata kuncinya adalah Selalu tubuh kita yang kanan Dominan Karena tubuh kanan itu Adalah pita Pita itu adalah api yang selalu bertumbuh Membakar hal-hal yang buruk Yang ada di dunia ini Api itu adalah brahma Brahma adalah pencipta Kalau kalian juga ingin melakukan sesuatu Ingin berhasil dengan baik Selalu awal dengan tubuh kanan kalian Baik guru Terima kasih Luar biasa loh Aduh Kayaknya satu ini gak cukup ya Yang perlu diingat juga Kejahatan bisa terjadi di mana saja Di mana saja Tapi ada kesempatan Seperti itu ya Guru Sekali lagi terima kasih sudah Sama-sama Terima kasih Informasi lagi ya Luar biasa Nanti kita main lah ya Janji ya Nanti kita Mampir ke sana ya Mampir ke Brahma Kuntas Center Oke Baik Di mana itu guru Di Keboiwa Utara Dekat pasarannya Dekat Bali TV Dekat Cuma 2 menit dari Bali TV Itu kan hanya gimmick aja Saya udah tahu Sekarang udah biasa kesalahan Baik Terima kasih guru Sudah memberikan informasi Baik Berserah jangka kemana-mana Kami akan kembali saat lagi Berserah jangka kembali saat lagi